Nama saya Adilia Rahma Putri, Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Grafis Angkatan 2019. Untuk mencapai suatu tujuan di dalam kehidupan, kita akan mengalami sebuah proses. Proses yang kita alami dapat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Proses yang kita lalui tidak akan selalu mudah dan menyenangkan. Ada kalanya sebuah proses dapat menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Untuk melaluinya, kita memerlukan fokus dan motivasi yang kuat kepada tujuan yang ingin kita capai. Merespon hal tersebut, saya akan membagikan pengalaman yang saya alami saat sedang berproses dalam mencapai suatu tujuan, yang tidak luput dari ego yang mempengaruhinya ke dalam karya seni rupa eksperimental. Saya memvisualkan dengan sebuah kasur dan tangga yang menembus awan. Kasur di sini saya artikan sebagai ego. Ego menjadi sangat berpengaruh terhadap motivasi dan fokus kita dalam sebuah proses pencapaian. Terkadang diri kita dikuasai rasa malas, bosan, atau bahkan membuat kita tergoda kepada hal lain. Sehingga fokus dapat teralihkan. Visual lain yaitu tangga. Saya artikan sebagai proses pencapaian. Walau terkadang proses yang kita lalui tidak akan selalu mudah dan menyenangkan, ada kalanya sebuah proses dapat menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Untuk melaluinya, kita memerlukan fokus dan motivasi yang kuat kepada tujuan yang ingin kita capai. Maksud awan di sini sebagai tujuan di dalam kehidupan.